Hidupku hanyalah untukmu Segenap hatiku Segenap hatiku kagum Akan kebaikanmu Dan nafasku Menceritakan kasihmu Tuhan Menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Hidupku Hidupku Hanyalah untukmu Segenap hatiku Segenap hatiku kagum Akan kebaikanmu Dan nafasku Dan nafasku Menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam dekat Di hatimu Di hatimu Mari kita bangkit pendiri bersama-sama Hidupku Hanyalah untukmu 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 Hanyalah Bicara Hanyalah 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 Ajarak sia-sia berjarlah Bapak kami siap mendengar kami minta bantuan roh kudus kepada Bapak di dalam satu nama yang kau sendiri berjanji apapun yang kami minta dalam nama ini bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan yang berdoa meminta dan percaya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman yang diubahkan semua yang berkata amin, shalom semua, silahkan duduk hari ini kita akan ngomongin mas seputar generosity ya setelah minggu lalu kita bahas kalau saudara ketinggalan bisa ke youtube channel gereja kita ya disitu ada generosity yang bagian pertama kemarin kita bahas tentang generosity sebagai kekayaan yang sesungguhnya ya truly rich, kaya sebenar-benarnya dan hari ini kita akan ngomongin tentang generosity sebagai gospel indicator atau indikasi dari injil yang memenuhi hati kita ya hari ini saya berjudul gospel indicator indikator dari injil di luka 19 di luka 19 kita tahu ada satu kisah yang yang kalau kita Kristen dari kecil atau udah cukup lama Kristen kita akan sangat familiar dengan kisah ini ada seorang pemungu cukai bernama Sakyus ya di luka 19 kita jemput di ayat 6 8 sampai 9 saya akan ambil aja kisah ini karena cukup familiar ya dia pemungu cukai cukup terkenal dan pemungu cukai ini satu kaum yang unik karena kalau sekarang kita agak bingung nyamainnya dengan apa gitu karena kalau tax collector agak terlalu gimana gitu tax collector bisa jadi gimana penasehat pajak kah jadi orang yang gini kalau penagi utang malah lain lagi jadi artinya kita agak suka bingung masukinnya ke kategori yang mana tapi kaum ini yang jelas yang jelas dibenci dari dua sisi yang yang agamawi menolak mereka dan yang yang masyarakat umum juga menolak mereka jadi dimusuhin dari dua sudut kasian kaum ini kaum yang paling tersingkirkan sebenarnya mereka cuma nongkrong sama diantara mereka aja karena orang-orang ini sama-sama ditolak dari dua dua apa ya dua komunitas paling penting ya dari yang yang gerejaan gitu kasarnya yang agama yang religius nolak mereka yang masyarakat juga nolak jadi mereka jadi kayak dan unik makanya si Sakyus memilih untuk naik atas pohon ya karena kalau dia langsung bukan hanya karena dia pendek kita tahu di Alkitab kayak keliatannya karena dia pendek dia naik pohon sebenarnya enggak ya lebih ke tempatnya gini kalau dia mau langsung nyelip-nyelip di sebelah orang mau ngeliat Yesus bisa dipukulin ya karena dia dibenci sama orang-orang itu ya sorry misi mau liat Yesus apaan lu oh ini orang ini bisa abis makanya dia naik ke atas pohon ya dia naik ke atas pohon dan dia memantau dari jauh ya saya saya di yakinkan bahwa ada tipe-tipe kayak gini maksudnya ada jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang datang ke gereja sebagai observer tapi dari jauh kenapa karena mereka takut terbuka kenapa karena nampaknya enggak banyak yang siap untuk mendengar keterbukaan mereka saya enggak tahu somehow Tuhan bawa saya untuk merenungkan kaum ini sebenarnya ada teman-teman yang struggle dengan same-sex attraction biasanya jadi orang-orang yang memantau Yesus dari jauh yang ikut gereja cuman duduk di belakang atau dimana cuman kayak berharap apakah ada sesuatu bagi saya apakah there is grace for me apakah ada mercy for me karena kalau sayang aku belum tentu bisa diterima enggak-enggak semua kita punya open-mindedness sehingga most of us do this Christianity as a religion so kita jadi religious dan jadinya sumbu pendek ya ketika mereka terbuka malah bisa dijauhin akhirnya apa udah dari Jawa jadi observe ada enggak sesuatu untuk saya dari Tuhan sebagai kaum yang yang disingkirkan ya enggak tahu saya somehow dibawa merenungkan bahwa ini hampir serupa karena dua sisi agama juga bilang menolak mereka dan masyarakat kurang lebih juga mengucilkan jadi this is just my two cents so enggak ada hubungan sama konteks ini tapi konteks ini yang menarik kenapa karena Sakyus ini pemungu cukai dia naik ke atas pohon dan unik di tengah jalan Yesus memutuskan untuk melihat ke atas dan suruh dia turun ya Sakyus turun aku harus numpang di rumahmu bayangin rasanya jadi orang yang dikucilkan dan dijauhi baik oleh religious elite maupun oleh masyarakat tiba-tiba sang tokoh ini yang lagi booming lagi happening tokoh spiritual ini bisa dibilang salah satu guru yang diakui dan dikagumi dicari orang tiba-tiba malah nyuruh dia turun kenapa karena saya harus menumpang di rumahmu saya harus makan bersama engkau I need to talk to you kaget ya wah makanya di ayat 6 kita lihat lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita jadi gak nyangka ada wow dia mau ngajak saya makan walaupun ngajak makan di rumah dia sih dan dia yang bayarin pastinya ya kan tapi bukan dia udah gak terlalu peduli kenapa kan gak ada yang gak ada yang peduliin dia segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita ayat 8 dan 9 kita jemput langsung disitu tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat saudara ini menarik kenapa karena di sepanjang lukas 15 eh lukas 19 kita gak ketemu Yesus kotbain dia ini mengagumkan bagi saya padahal Yesus bisa kotbain banyak hal tentang keserakahan misalnya tentang pencurian misalnya tentang perampasan misalnya tapi dia gak gak nyebut apa dia cuman makan dia ngobrol ngobrol-ngobrol hal yang biasa menunjukkan bahwa Tuhan apa ya bahwa sorga juga tersedia buat semua orang mungkin kamu dikucilkan tapi tuh Tuhan tidak mengucilkan engkau Tuhan masih mengasihimu sangat mengasihimu dan ini tiba-tiba berita injil kasarnya bisa dibilang yang-yang-yang dihidupi oleh Yesus sampai level membuat orang ini bisa dibilang di sepanjang ini cuman makan saya bilangnya bahasanya saya denger ini dari Pak Gembala Pak Gembala selalu bilang namanya politik Yesus politik meja makan jadi ketika kita udah berhasil membuktikan seberapa besar kita peduli orang baru mulai peduli apa yang kita tahu peduli tentang kebenaran karena dimulai selalu dari situ saya quotes ini berasal dari Rick Warren dia bilang people will never care how much you know until they know how much you care menarik orang gak akan peduli seberapa banyak seberapa besar kau tahu sampai dia tahu seberapa besar kau peduli sama dia dan kepedulian Yesus ini mengubah hati orang ini di cuman gak tau berapa menit mereka makan balong tiba-tiba orang ini berdiri sendiri dan bertobat sendiri dia yang bilang sendiri dia pertobatannya berkaitan dengan apa tentang generosity tiba-tiba dia kepikiran untuk balikin semuanya dan bahkan berkaitin orang miskin tiba-tiba orang yang pasti tentang all about making money kalau ngeliat orang oh ini belum bayar pajak nih yang tadinya tentang dirinya sendiri yang tentang menjadi lebih kaya punya lebih banyak tiba-tiba jadi generous dan kata-kata Yesus menarik di ayat 9 Yesus bilang gini kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham bahasa ungkapan Yahudi untuk umat pilihan Allah hari ini telah terjadi keselamatan disini karena ternyata anak ini juga anak Tuhan ya generosity is a proof of a changed heart atau lebih tepatnya hati yang regenerate yang diperbaharui hati yang diperbaharui oleh Injil akan jadi generous itu indikatornya dan Yesus yang bilang sendiri ya ini buktinya ada perubahan disini siapa yang tau apa bahasa Inggrisnya Scrooge kalau bahasa Indonesia nya gober omnya Donald Bebek tau gober Bebek tau kaya raya tapi pelit inget omnya ada yang tau atau saya doang nih yang baca komik Donald emang agak jadul sih kalau anak sekarang kayak ah what tapi gini bener atau enggak ya Scrooge Uncle Scrooge paman gober ini Kristen bener gak makanya ada apa Scrooge cerita Natal itu tentang dia ada anak-anak yang miskin dan dia cukup pelit dia pelit dia cuma punya semuanya tapi cuma itu doang yang dia punya dia cuma punya uang dan cuma itu doang yang dia punya Warren Wilsby bilang orang yang paling miskin adalah mereka yang cuma punya duit dan gak punya apa-apa lagi gak punya siapa-siapa lagi dan ini paman gober bakan Donald Bebek berkali-kali bokeh dan kesitu gak dibantuin semuanya ya malah sering disama-samain sama ponakannya yang namanya untung tau gak tau kan untung atau saya doang yang baca agak-agak flashback kemana gitu ya kan selalu gitu lu kerja dong minta duitmu lu sama gue kata-kata paman gober gitu bilang gitu tuh kayak saudara lu dong ya kayak saudara gue dia hoki dikit-dikit ikutin Dian menang ngapain aja nah gue begini bantuin gue dong om gak peduli tapi apa Scrooge melayakan Natal tapi Natalnya dia a lonely Christmas kalau kita ingat dan saya percaya gak ada harusnya gak ada gak ada orang Kristen yang pelit gak ada harusnya ya biar itu cuma jadi kisah yang kita bukan tertawakan lebih tepatnya kita pelajari walaupun itu cuma komik tapi in the end of the day gak ada kenapa? karena the gospel will regenerate your heart until you become generous karena generosity is the proof of a regenerated heart ya ketidakpelitan atau kemurahan hati adalah bukti dari hati yang diubahkan oleh penerimaan Tuhan kepada kita Sakyus sekali lagi dan ini cukup berlawanan kenapa? karena didi pasal sebelumnya kita tahu ada orang muda yang kaya sukses datang kepada Yesus tapi dia gak jadi ikut Yesus kenapa? karena dia penyebab berhala saya akan bilang gitu bukan cuma pelit dia punya banyak harta dan dia gak bisa lepasin itu untuk mengikut Yesus karena untuk mengikut Yesus harus ada yang dilepasin berhala di hati mesti dikeluarin diganti Tuhan yang sesungguhnya bertahta di hati dia beragama jangan salah dia bilang oh dari kecil saya udah lakukan itu katanya hukum Taurat oh yaudah satu lagi yang kurang ya jual semua yang kamu punya bagian orang miskin baru kemali dan ikutlah aku tapi nampaknya hartanya menghalangi dia untuk ikut Yesus sedih artinya dia bukan cuma pelit atau kaya tapi dia lebih tepatnya penyebab berhala mana ada yang menghalangi dia untuk ikut Yesus saudara apapun dan siapapun yang menghalangi kita untuk all out buat Tuhan itu menjelaskan bahwa nampaknya apa dan siapa itulah segalanya ini bukan misalnya tentang uang doang tapi tentang hati ya bukan masalah pelit doang tapi masalah penyembahan berhala dan ini jauh lebih dalam dari cuman sekedar pelit poin kedua dan saya akan camp disini saya akan habisin disini waktu kita karena ini akan cukup panjang karena gini kita ini kenyataan ironisnya kita bisa beragama sangat beragama bahkan tapi pelit ya tapi kita bisa bahkan udah memberi tapi bentuknya agamawi bisa juga luka 11 ayat 40 sampai 42 saya kasih poin nomor 2 ini kalau saudara suka nyatot yang pertama tadi generosity adalah bukti perubahan hati yang kedua generosity mengubah kewajiban atau generosity menunjukkan bahwa ada perubahan dari kewajiban menjadi kerinduan karena ini bukan cuma masalah harus bermurah hati harus memberi harus misalnya contoh keharusan kasih perpuluhan misalnya perintah-perintah yang itu ini bukan yang tadinya mungkin rasanya dari kewajiban tapi injil harus begitu mengubah hati kita sampai rasanya nanti dari kewajiban berubah lama-lama perlahan tapi pasti jadi sebuah kerinduan jadi emang kita mau memberi kita bisa memberi soalnya tapi secara religius bisa luka 11 ayat 40 sampai 42 hai orang-orang bodoh kata Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi yang ributin Yesus gara-gara dia gak cuci tangan ketika dia makan wow sumbu pendek sumbu pendek sumbu pendek adalah mereka yang selalu terganggu akan hal-hal yang gak terlalu penting ya udah ada banyak hal yang baik tiba-tiba ada satu aja yang gak sesuai sama apapun itu yang mereka pandang wah kok gini sih kayak gitu tuh ya hai orang-orang bodoh bukankah dia atau Tuhan yang menjadikan bagian luar dia juga yang menjadikan bagian dalam akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu ngomong apa hati ya dia bicara hati keluarin semua berhalamu dari hatimu ya dan itu akan bersih hatimu tetapi celakalah kamu ya orang-orang farisi sebab kamu membayar perpuluhan dari selasi inggu dan segala jenis sayuran lihat mereka cuma memberi karena kewajiban itu celakanya ya itu yang itu yang celaka hanya memberi yang diwajibkan sekali lagi kalau kalau saudara nangkap ini bahwa you you apa ya you must be generous anda harus harus bermurah hati kita salah tangkap karena ini gak pernah tentang cuma kewajiban doang karena kita bisa melaksanakan kewajiban kita sambil tetap bersungut-sungut dan ini gak pernah menyukakan hati Tuhan ya saya terus diakinkan bahwa Yesus gak pernah terpaksa mati buat saya sehingga saya gak perlu terpaksa hidup buat dia saya bisa dengan rela mau hidup buat dia ya tidak ada yang mengambil nyawaku daripadaku aku memberikannya sendiri kata Yesus untuk menerimanya kembali Yesus gak pernah terpaksa mati buat saya sehingga saya gak perlu terpaksa untuk taat ikut dia hidup buat dia gak perlu saya bisa dengan rela taat karena jelas lebih dari cuma sekedar kewajiban kamu membayar sepersepuluhan dari selasi inggu dan segala jenis sayuran tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan berbicara keadilan kita punya pandangan masing-masing tentang keadilan beberapa kita menolak untuk memberi karena kita bilang apa ya enak aja gue nyari duit lo yang minta-minta kerja dong gak adil banget lihat gak karena kita punya pandangan keadilan yang berbeda I know I know tapi kalau Tuhan kalau cuma dia cuma adil tapi tidak penuh kasih karunia selesai kita kenapa? karena dosa kita mustahil siapa yang tangguh? kita sendiri but he who knew no sin become sin dan tidak mengenal dosa dijadikan dosa biar kita dibenarkan oleh arah for so that we can be the righteousness of God come on kalau bukan itu karena his generosity saya gak tau apa tapi please jangan pakai standar keadilan dalam hal untuk memberi karena kita gak akan pernah memberi kepada siapapun karena kita ngerasa gak adil dong gue nyari lo yang main minta-minta aja keadilan dan apa disitu kasih Allah yang satu harus dilakukan tentang apa ini konteksnya lagi apa perpuluhan saya masih heran masih ada aja yang ributin tentang perpuluhan sampai detik ini musti apa enggak musti apa enggak lah ini aja yesus bilang yang satu harus dilakukan apa kasih perpuluhan udah jelas kok dia lah yang ngomongin perpuluhan disini yang ngomong siapa ini yesus yaudah kalau kita pengikut kristus kita ikutin siapa yesus ya mau kata pakar mau kata teolog mau kata apa bodo amat pakar gak mati buat saya yesus mati buat saya saya akan dengerin yesus lebih banyak kalau yesus bilang ini harus ya harus udah yang satu yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan yang lain apa keadilan dan kasih Allah jangan diabaikan jangan sampai bahkan your generosity cuma sebagai kewajiban agama doang karena akan menyedihkan saudara kita akan baca satu dua ayat yang pertama kali saya baca saya kaget setengah mati kenapa karena iya banget kita bisa begitu ya bisa religiously melihat segala sesuatu dari kacamata yang itu religious jadi yang penting oh yang penting gue udah taat yang penting gue udah pelayanan yang penting gue udah kasih persembahan yang penting kewajiban kita cuma lihat itu sebagai kewajiban dan itu akan sangat apa ya merugikan buat kita matius 15 ayat 5 dan 6 tetapi kamu berkata barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu apa yang ada padaku uang yang mestinya gue bisa pakai buat bantuin lo sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah ayat 6 bilang orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya kata Yesus wow kenapa bisa jadi kayak gini kenapa bisa jadi kayak gini sorry mah aku sebenarnya bisa uangnya yang buat bantuin papi mami udah aku ya udah buat bayar perpuluhan tuh gimana dong wow sedih kan kita bisa menganggap ini semua jadi sebuah kewajiban jadi sebuah harus kalau lu gak kalau lu gak memberi lu gak masuk sorga penggambaran yang wow saudara mesti ngerti kita masuk sorga karena pengorbanan Kristus tapi pengorbanan Kristus akan mengubah kita yang tadinya pelit yang tadinya hitung-hitungan yang tadinya agamawi jadi generous givers pemberi-pemberi yang memberi bukan karena wajib atau harus tapi karena mau rindu rela bersyukur tahu apa terima kasih masmur 37 21 new living translation ditulis disitu the godly are generous givers orang-orang yang saleh ditandai dengan apa generous givers pemberi-pemberi yang bukan wajib dengan penuh sungut-sungut enggak enggak pemberi-pemberi yang generous yang murah hati dan yang pastinya penuh apa suka cita generous givers ada dua pembacaan yang cukup panjang tapi ini worth our time 2 Korintus 8 ayat 1-5 dan 7-9 kita akan baca ini pelan-pelan untuk menunjukkan bahwa ya mestinya kotba-kotba kayak gini saudara gak akan ngerasa kayak wah nih udah mulai nih kayaknya mau maksa gue ngeluarin duit nih yang gitu-gitu please, please, please come on this is him ini Tuhan yang bukan lagi berusaha mengeluarkan uang dari dompetmu karena dia gak miskin saya kan selalu bilang kayak gitu sorry kalau ada selama ini gereja-gereja tertentu yang somehow menyalahgunakan ini saya minta maaf on the behalf of them minta maaf ketika ada kotba-kotba tertentu yang untuk mancing orang untuk memberi ini bukan kotba yang itu karena Tuhan gak pernah berupaya mengeluarkan uang dari dompet dan rekeningmu tapi dia lagi berusaha keluarin berhala dari hatimu and that's why this kind of message is so important even for me karena kita bisa jadi Kristen secara agamawi doang kita hanya mementingkan kewajipan yang penting kewajipan gue udah beres yang penting gue udah berperpuluhan tapi yang keadilan dan kasih setia kita abaikan menyedihkan ini bukan upaya itu sekali lagi ini Tuhan terlalu sayang sama kita kita loh termasuk saya 2 kontus 8 ayat 1 saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia garisin kata kasih karunia yang dianugerahkan apa itu? ayat 2 selagi dicobai atau diuji dengan berat dalam pelbagai penderitaan termasuk dalam pasida kemiskinan kekurangan bencana musibah ada di dalamnya selagi dicobai atau diuji dengan berat dalam pelbagai penderitaan suka cita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin ini secara finansial namun mereka kaya dalam kemurahan wow walaupun gak punya banyak tapi kaya dalam apa? dalam generosity makanya disebutnya apa tadi? ayat 1 boleh mundur sedikit? baik boleh ayat 1 bilang apa tadi? kasih karunia yang dianugerahkan bukankah itu kasih karunia ketika kita gak punya terlalu banyak tapi hati kita meluap dengan kerinduan untuk menjadi berkat bukankah itu sebuah kasih karunia yang dianugerahkan kita tahu itu gak manusiawi tapi kita tahu itu pasti ilahi pasti ini sesuatu yang hanya injil yang bisa lakukan disini sehingga kita sangat kekurangan mengalami berbagai ujian musibah penderitaan tapi hati ini masih meluap dengan suka cita dan rindu untuk memberi kaya dalam apa? ayat 2 bilang tadi apa? kaya dalam kemurahan ayat 2 bilang gitu kita lanjut ayat 3 coba lihat 2 kontos 8 ayat 3 aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka lanjut ayat 4 dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak bukan cuman meminta tapi mendesak ada unsur memaksa disitu mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan saudara mesti ngerti kita mencatat mengambil bagian dalam pelayanan adalah kasih karunia grace bukan hanya kekayaan yang mendadak engkau terima atau berkat yang engkau mendadak terima dari orang lain tapi juga ketika engkau memutuskan untuk memberkati pelayanan itu juga kasih karunia the same grace that you receive the same grace that you give the same mercy that you receive the same mercy that you give kita cuma bisa kasih apa yang kita punya mereka gak punya banyak tapi hatinya meluap dengan sukacita dan mereka sampai memaksa Paulus pasti bilang udah kalian butuh ini kalian gak punya banyak it's okay it's okay gue nyewain tenda gue juga kerja gue bukan cuman pendeta gue juga kerja gue juga udah gak apa-apa it's okay jangan-jangan kalian butuh itu please pak please kami mau ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus kata mereka mendesak maka dunia jemaat ini selalu jadi contoh yang baik Paulus kemana-mana ceritain tentang ini bukan karena Paulus gak punya duit tapi karena Paulus seperti Tuhan berupaya mengeluarkan berhala dari hati setiap kita makanya ketika dia sebelum meninggal dia ingetin Timotius Tim bilang kayak gini ya gue tau lu muda nantilah ketemu orang-orang hebat ketemu orang-orang pintar tapi please ingetin semua orang-orang kaya di dunia ini untuk tidak berharap kepada hal yang tak tentu seperti kekayaan ingetin mereka Tim gue tau kan susah tugas lu tapi please karena this is his heart ini hatinya Tuhan Tuhan mau nyadarin kita hanya Tuhan lah yang mesti kita andalkan dan bukan apapun dan siapapun yang lain ayat ayat 5 mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan atau yang kami bakal pikir kayak ah ya paling berapa sih ini orang gak terlalu punya pas kita buka kayak what wah ini orang-orang gila gimana dong pengen balik lagi ke Makedonia balikin lagi cuman pasti mereka marah karena bilang enggak kami mau menjadi berkat pak ini kasih karunia buat kami untuk bisa memberi kaget Paulus ketika ngeliat jumlahnya mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah kemudian oleh karena kehendak Allah mereka memberikan diri mereka juga kepada kami kata Paulus dan saya berharap sekali lagi saya sangat-sangat berharap selalu berdoa buat siapapun hamba-hamba Tuhan untuk selalu murni dalam hal ini karena jangan sampai orang udah mempertaruhkan nyawanya untuk memberi kepada pelayanan dan kita somehow salah gunain itu dan tanpa sadar kita salah gunain itu saya berdoa saya berdoa terus berdoa dan kita semua harus berdoa ya udah gak jaman ngomongin hamba Tuhan di belakang gospel gossip pelayanan udah gak jaman gospel itu injil ini daripada ngomongin orang di belakang mending kita doain mereka kita omongin mereka sama Tuhan dan kita memohon Tuhan come on change our hearts make it ever true change my heart oh God may I be like you ayat 7-9 maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu ini Paulus lagi ngomong tentang jemaat-jemaat yang lain yang punya lebih banyak daripada jemaat makedonia dalam iman dalam perkataan dalam pengetahuan dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami oke kamu kaya dalam segala sesuatu demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini kata Paulus apa hendaklah your generous giver bukan cuman sekedar penuh iman jago kotbah kaya dalam perkataan tau banyak kaya dalam pengetahuan kesungguhan untuk membantu punya semangat untuk melayani dan juga mengasihi kami tapi please yang ini jangan sampai diabaikan apa namanya apa tadi pelayanan kasih ini tentang memberi aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu dia ceritain makedonia untuk jadi pembanding untuk kalian biar-biar memotivasi kalian untuk ayo come on aku mau menguji keikhlasan kasih kamu katanya in the end of the day ini bukan cuman tentang memberi tapi apakah kita ikhlas memberi apakah ini cuman kewajiban atau udah menjadi kerinduan karena kalau masih jadi kewajiban nothing happen in your heart gak ada regeneration di hatimu karena regenerated heart akan membuat orang jadi generous pasti bahkan seorang memungut cuka yang baru baru ngobrol beberapa menit sama Yesus mungkin setengah jam dua jam atau whatever langsung dikuasai injil dan langsung memilih untuk saya balikin semua yang udah pernah saya ambil dan saya akan empat kali lipat bahkan dan semuanya yang saya punya sisanya saya akan bagikan ke orang miskin pertanyaannya kita udah berapa lama ikut Yesus itu pertanyaannya udah berapa lama kita terkagum dengan berita injil berita injil yang mana perhatiin karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa iya Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya bener gak dia yang dia yang dia kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya come on that's not about money that's about generosity karena generosity is true wealth ketika hatimu penudukan kemurahan penudukan kerinduan untuk memberi untuk memberkati untuk membantu pelayanan you know you are truly rich kayak makedonia mereka sangat miskin tapi sangat kaya dalam kemurahan terinspirasi oleh Yesus tentunya saya suka lagu itu dia kaya rela jadi miskin bukan dia kaya harus jadi miskin rela artinya dia mau sendiri satu pembacaan panjang lagi dua korin itu sembilan ayat lima sampai tiga belas dan disini Paulus juga masih ceritain tentang makedonia tapi kepada jemaat di tempat yang lain lagi untuk mendorong mereka meyakinkan mereka bahwa this is a very Christian thing ini hal yang sangat Kristen dua korin itu sembilan mulai ayat lima sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya janji iman mungkin kita dapat dari sini saya yakin istilah itu aduh saya gak bawa duit oh yaudah nanti saya janji iman janji bukan sama pendeta tapi sama Tuhan karena ini pelayanan ini bukan urusan kita ini kerajaan seorang yang punya ya supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya agar nanti agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan ini bukti kemurahan hatimu bukan kayak wah ya yaudah deh bukan gitu camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga dan ayat ini please jangan disalah pakai karena bisa ya akhirnya menjadikan orang memberi tapi tadi karena harus ya ada ayatnya lagi kan gitu saudara pemberian yang kayak gitu gak ada harganya di sorga karena kita harus tapi kemurahan kita harus mengingat tadi dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin bisa jadi kaya dalam generosity kekayaan yang sebenarnya hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita itu yang dia cari hati yang meluap dengan syukur sehingga dimulai di hati berakhir di pemberian yang diberikan oleh tangan sekali lagi hati yang tergerak akan menggerakkan tangan untuk bergerak cukup jelas nah ketika hati sakius dipenuhi dengan injil tangannya bergerak dia langsung balikin balikin empat kali proof gospel indicator indikasi ada injil yang bekerja disini saya ulang hendaklah masing-masing kamu memberi menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita ayat berikutnya dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu itu berbicara kepemilikan jelas artinya apa Tuhan yakinkan kita gak ada orang yang jadi miskin karena terlalu banyak memberi sampai detik ini belum pernah ada ya belum pernah ada saya ulang dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan ini arti kelimpahan kelimpahan bentuknya adalah kemurahan hati pemberian yang keluar dari hati kita terdalam dan itu itu kelimpahan di luar dari itu hanya kecukupan oke kalau anda baru hanya dicukupkan dalam segala sesuatu itu berkat dari Tuhan tentunya pastinya tapi apa itu harus jadi berkelimpahan karena sebelum itu bisa dirasakan orang lain bukanlah sebuah kelimpahan hanya kecukupan bagi dirimu sendiri atau bahkan didapati nanti amit-amit sebagai ketamakan dari pihak anda jangan sampai jangan sampai seperti ada tertulis firman Tuhan ia membagi-bagikan ia memberikan kepada orang miskin kebenaran Tuhan tetap untuk selamanya ia yang menyediakan benih bagi penapur dan roti untuk dimakan jadi sekali lagi ada yang mesti ditabur dan ada yang bisa dinikmati jangan semuanya cuma habis untuk kita sendiri me myself and I harus ditabur ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya perhatikan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu perhatikan kata-kata ini karena generosity adalah buah kebenaran kebenaran yang kita percaya yang kita kagumi yang mengubahkan hidup kita sehingga we become generous karena generosity in the end of the day gospel indicator buah kebenaran indikasi dari Injil kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah saudara mesti ngerti kemurahan hati kita membangkitkan rasa syukur pertama siapa rasa syukur kita kepada Tuhan dan juga rasa syukur kepada Tuhan dari mereka yang menerimanya that's how powerful is generous it is segitu berkuasanya segitu powerfulnya kemurahan hati kenapa? karena orang-orang yang menerimanya bisa saya akan bilangnya terimbas dengan berita Injil berita Injil yang mungkin belum kita kasih tau tapi udah kita laksanakan karena itu yang Yesus lakukan kepada Sekius Yesus gak khotbah apa-apa coba bilang apa lu turun gue mesti makan di rumah lo people will never care how much you know until they know how much you care kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah oleh karena kami sebab pelayanan kita lanjutkan berikutnya sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus bukan hanya ini buat pelayanan buat kerajaan sorga tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah ini bukan cuma buat para pelayan Tuhan tapi buat orang-orang yang apa ya saya bilangnya yang berpotensi untuk percaya sama Yesus ini segitu powerfullnya ini bukan cuma membantu pelayanan tapi bukan berguna juga buat orang-orang nanti yang kita bisa salurin itu semua berkat itu sampai ke tangan mereka dan saya rasa sudah saatnya saudara saya kan banyak banyak banget ngomongin hal-hal yang mungkin aneh atau tabu atau unik atau gak biasa saudara mesti ngerti gini saya tahu saya tahu saya tahu hampir semua ministri hampir semua pelayanan setelah melakukan pelayanan misalnya memberi atau apapun bantuan kepada siapa kita akan bikin namanya dokumentasi hanya untuk meyakinkan jemaat bahwa duit itu gak kemana-mana ini kita pakai buat pelayanan tapi please biar dokumentasi itu disimpan antara kita doang karena kalau gak kita akan terlihat sebagai orang-orang yang memberi karena pamer ria dan itu akan problematik beberapa pelayanan jadi disalah artikan sebagai kristianisasi padahal maksudnya gak itu bukan itu bukan itu sebenarnya kita membantu dengan tulus kita gak ada maksud untuk pamer buat bawa nama gereja bukan tapi seringkali ada keharusan untuk memberi pertanggung jawab ini lo kita jadi lo tapi please jangan ditaruh di sosial media jangan gak ini saya belajar ini saya belajar dari kesalahan oke karena apa tuh ini firman Tuhan yang bilang apa ketika tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai tahu sampai level kayak gitu artinya apa ini bukan sesuatu yang mesti digembar-gemborin karena bisa jadi maksudnya kita murni kita memberi dengan sungguh tapi dianggapnya jadi kristianisasi pemaksaan untuk memeluk agama kristian yang bisa dipakai dengan cara apa lo kalau jadi kristian gue sekolahin anak lo sampai kuliah itu kristianisasi tapi kita memberi kenapa karena hati kita dipenuhi dengan injil sehingga one day orang-orang yang kita bantu akan bertanya kenapa sih kalian melakukan ini you know what dia yang kaya rela jadi miskin that's why siapa dia Yesus mungkin ada sesuatu yang mesti kita kerjakan secara mesti dipertimbangkan lebih lanjut kita lanjutkan lagi 13 ayat terakhir dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu dalam pelayanan memberi mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan injil kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang sekali lagi generosity is gospel indicator bukti injil yang mengubah hidup kita God is the gospel Tuhan itu adalah injil dia yang kaya rela jadi miskin dia yang tidak mengenal dosa jadikan dosa karena kita biar kita yang miskin bisa jadi kaya biar kita bisa become the righteousness of God that's the gospel tapi sekali lagi may we become the translator of the gospel sehingga orang-orang yang bahkan gak kenal gak tau Yesus gak ngerti teologi bisa langsung paham bahwa God is generous mengerti memahami kemurahan Tuhan dan lebih jauh lagi nanti mau mengenal dia karena dia membiarkan dirinya untuk kita kenal membuka dirinya selebar-lebarnya untuk tujuan itu kah pelayanan cukup jelas untuk memperkenalkan Tuhan yang sangat generous dan akan sangat lebih mudah ketika hati mereka udah terbuka karena bantuan yang kita berikan generosity is gospel indicator yuk berdoa yuk kami bersyukur kami bersyukur kebaikanmu dalam hidup kami kami bersyukur karena kau terlalu mengasihi kami sehingga seringkali rasanya kau menegur kami tapi kami tau baik teguran baik ajaran maupun hajaran keluar dari hati yang terlalu mengasihi kami dan kami bersyukur kau terlalu mengasihi kami untuk membiarkan kami terus apa adanya sebuah kepelitan yang kami pandang sebagai kehematan dan kami tau itu salah sebuah keagamawian yang mestinya sesuatu yang indah ketika kami memberi bukan dari kewajiban bukan dari keharusan atau dengan sungut-sungut tapi karena kerinduan karena kami bersyukur kepada Tuhan yang terlalu baik kepada kami Tuhan ampuni kami Ruh Kudus penuhi kami pimpin kami sehingga kami bisa murah hati seperti engkau Bapak murah hati biar berita Injil yang berkuasa itu mengubahkan seluruh kehidupan kami dari hati sampai tangan kami ini kerinduan kami Tuhan kami mau jadi kaya dalam segala pelbagai kebajikan kami rindu dikenal sebagai orang-orang yang mungkin gak punya terlalu banyak atau punya banyak tapi murah hati bukan untuk pamer tapi untuk meyakinkan siapapun yang kami bantu bahwa Tuhan is generous God is generous He is the good God is good all the time and all the time God is good kami gak hanya mau memberi dari kemampuan kami Tuhan kami mau memberi dari kemauan hati kami this is for our joy and your glory Holy Spirit help us in Jesus name we thank you Father Amen Amen